Intro Awalnya sih karena saya khawatir ya, resah dengan orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan sampah. Ingin mengajak dan menyadarkan orang-orang bahwa limbah itu bisa menjadi sesuatu loh. Saya lebih pengen untuk menyebarkan sebuah energi positif ke orang-orang. Intro Itulah sedikit kutipan kata-kata inspiratif dari Pimpi Charlie Naomi, owner dan founder dari Sawo Kecik. Wanita yang lebih akrab dipanggil Pimpi ini adalah salah satu orang yang sangat peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Mengolah limbah kotak susu menjadi suatu karya yang unik dan menarik adalah jalan yang dipilihnya untuk ikut andil dalam melestarikan lingkungan hidup. Jika di mata kita, kotak susu bekas mungkin tidak akan berarti dan berharga, tapi di mata seorang Pimpi, kotak susu bekas dapat disulap oleh tangan kreatifnya menjadi berbagai macam produk kerajinan tangan bermilai jual tinggi seperti pouch, dompet, notebook, tempat alat tulis, dan banyak kerajinan lainnya. Lulusan Fakultas Seni Rupa dari Institut Kesenian Jakarta ini memang sudah menyukai hal-hal berbau seni sejak masih kecil. Setelah menamatkan kuliah, Pimpi sempat bekerja di salah satu rumah produksi. Namun tekadnya untuk menjadi seorang wira usahawan, membuatnya berhenti bekerja di tahun 2010, dan memutuskan untuk fokus ke bisnis kerajinan tangan yang sudah ia dirikan sejak tahun 2009 melalui brand unik bernama Sawak Kecik. Sawak Kecik itu saya mulai pada tahun 2009. Waktu itu awalnya saya masih menjadi seorang karyawan, terus kemudian karena saya hobi bikin crafting kayak gini, terus saya memutuskan pada tahun 2010, saya memutuskan untuk keluar, resign, dan membangun fokus di Sawak Kecik. Jadi pada tahun 2010 itu kemudian saya mulai fokus di Sawak Kecik, dan saya mulai, karena saya concern sama lingkungan, kemudian saya kira-kira pada akhir tahun 2010 itu saya mulai fokus untuk mengolah limbah otak susu. Karena awalnya sih karena saya khawatir ya, resah dengan orang-orang yang suka membuang sampah sembarangan, tidak peduli dengan sampah, dengan apa yang saya bisa lakukan, dengan apa yang saya bisa, karena saya sukanya membuat kerajinan tangan, kemudian saya mencoba untuk membuat kerajinan tangan dari limbah kotak susu. Dengan cara itu saya ingin mengajak dan menyadarkan orang-orang bahwa limbah itu bisa menjadi sesuatu, limbah itu bisa menjadi pemasukan buat kita. Limbah itu yang tadi kita buang bisa jadi bermanfaat kembali. Tadinya saya berpikir untuk apa ya yang bisa saya olah, yang belum diolah oleh orang lain. Mungkin botol plastik sudah, plastik resep juga sudah. Nah, kebetulan karena di rumah adanya kotak susu waktu itu, terus saya mencoba untuk kotak susu ini saya olah, gitu. Dan pasti nggak saya aja yang mengkonsumsi susu, kan. Pasti banyak. Dan belum banyak juga yang mengolahnya, gitu. Nah, dari situlah kemudian saya mencoba untuk mengotak atik kotak susu, limbah kotak susu itu menjadi sesuatu, gitu. Dan Alhamdulillah yang suka banyak, gitu. Jadi mulailah saya fokus untuk memungutin limbahnya dan mengolahnya terus-menerus, gitu. Nama itu kan doa, ya. Jadi kayak kita lahir, kasih nama sama orang tua, pasti itu sebuah doa, gitu. Dan saya ingin brand saya itu adalah nama yang baik, karena menjadi sebuah doa. Nah, waktu itu saya jalan-jalan ke kota Solo. Nah, ke keraton Solo itu, di pelatarannya itu banyak ketanam pohon. Pohon tinggi-tinggi, gitu. Dan saya penasaran, ini pohon apa sih sebenarnya? Kenapa di keraton Jogja juga ada, keraton Solo juga ada? Saya browsing, ternyata ini namanya adalah pohon sawo kecik. Dan saya browsing lagi, kenapa pohon sawo kecik ini ditanam di keraton Jogja dan Solo? Ternyata menurut filsafatnya orang Jawa, mereka percaya bahwa pohon sawo kecik ini adalah pohon yang buah kebaikan. Jadi dia mempunyai banyak manfaat sebagai pohon kelindung juga, seperti pohon daunnya, terus buahnya itu bermanfaat. Jadi, kadang suka dipelesetin jadi sawo becik yang artinya serba baik. Jadi, saya ambil nama itu. Awalnya, sebelum brand sawo kecik dikenal oleh masyarakat umum, Pimpi mendapatkan kotak susu bekas dengan cara berkeliling mencari kafe di sekitaran Jakarta. Ia meminta izin pada manajer kafe yang ia datangi untuk mengumpulkan kotak susu bekas pemakaian di kafe tersebut dan akan ia ambil setiap dua hari sekali. Tapi lama-kelamaan, setelah nama sawo kecik sudah semakin dikenal, banyak pihak yang malah mengirimkan limbah kotak susunya ke Pimpi secara sukarela. Dari situlah awal mula terbentuknya karya-karya Pimpi yang mempunyai ciri khas yang bergaya vintage dan floral. Sahabat Salihah tahu nggak sih, kalau ternyata Pimpi mempunyai teknik khusus dalam membuat produknya? Teknik ini dinamakan teknik kata zoom. Teknik yang berasal dari Jepang ini juga ditemukan oleh Pimpi secara tidak sengaja dari suatu majalah yang pernah ia baca. Kira-kira kenapa ya Pimpi memutuskan untuk mengaplikasikan teknik kata zoom tersebut ke setiap produk yang ia buat? Menurut hemat saya, teknik kata zoom ini lebih ramah dengan lingkungan. Saya tidak banyak bertemu dengan bahan-bahan kimia, saya tidak perlu banyak kena air panas, saya tidak perlu banyak listrik, gitu. Jadi itu yang menjadi perhatian utama saya bahwa teknik kata zoom ini, kenapa teknik kata zoom ini yang saya ambil. Sekitar dua tahun lah saya belajar teknik kata zoom itu dan saya happy. Akhirnya saya menemukan satu teknik yang saya suka, saya bisa kerjain di rumah, saya bisa kerjain di kamar tanpa terkena paparan bahan-bahan kimia, bau-bau kimia dan saya lakukan sampai sekarang. Sebelum dibuat menjadi kerajinan, kotak susu tersebut dibersihkan dan dikeringkan. Lalu kotak susu tersebut dibelah hingga menjadi satu lembaran karton. Setelah itu barulah dibuat polanya sesuai dengan produk yang akan dibuat. Karya-karya hasil dari tangan Pimpi ini bisa sahabat Salihah dapatkan dengan cara memasangnya via online, seperti melalui akun ofisial Instagramnya ataupun langsung ke web store-nya. Namun setelah beberapa tahun berjalan ini, Pimpi tidak lagi memfokuskan sawo kecik hanya untuk bisnis, tapi juga untuk mengajak masyarakat ikut berbuat baik. Itulah kenapa saat ini Pimpi juga sering mengadakan pelatihan mengolah limbah, agar semakin banyak masyarakat yang sadar betapa pentingnya menjaga lingkungan. Karena sawo kecik bagi Pimpi bukan hanya sebuah brand, tapi suatu media untuk menyebarkan energi-energi positif ke orang banyak. Di rumah ini kita bisa memberikan kepedulian untuk anak-anak spesial, agar mereka lebih mandiri. Ada kegiatan menarik apa saja ya di sana? Tetap di Salihah! Terima kasih telah menonton!